Campurkan saja pupuk kopi dengan minyak kayu putih seperti ini dan kalian akan kagum dengan fungsinya yang luar biasa Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di 2021i di channel-channel yang berisi tentang didekreatif dan tentunya bermanfaat Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tips bagaimana cara manfaatkan sebuah pupuk kopi hitam ya dengan dicampur dengan minyak kayu putih seperti ini Langan pertama tentunya kita siapkan dulu kopi hitamnya seperti ini ya teman-teman, ini kopi murni ya teman-teman yang belum dicampur dengan macem-macem ya teman-teman seperti ini Untuk merknya bebas ya teman-teman dan kita siapkan juga sebuah wadah tahan panas seperti ini Selanjutnya kita siapkan juga sebuah minyak kayu putih dan kita tetes-teteskan hingga merata ya teman-teman Kemudian nanti kita aduk-aduk biar merata semua ya minyaknya teman-teman seperti ini Kita bisa aduk menggunakan sebuah sendok seperti ini ya teman-teman Jadi yang kita pakai adalah kopi murni ya, kopi yang belum dicampur macem-macem Jangan kopi saset ya atau kopi mic ya teman-teman seperti ini Kita pastikan merata dulu ya baru kemudian nanti kita lanjut ke bagian berikutnya Setelah merata kita siapkan juga sebuah tisu kering ya teman-teman Kita potong saja kurang lebih ukurannya segini ya teman-teman Kita gulung-gulung ya kita gulung kecil seperti ini Dan nanti kita potong secukupnya teman-teman Kurang lebih seperti ini Kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kita potong saja segini saja Selanjutnya kita taruh di bagian tengahnya ya disini Dan kita kumpulkan sebuah bubuk kopinya yang sudah kita teteskan dengan minyak kayu putih Seperti ini Langkah selanjutnya kita teteskan Tisu yang tadi kita pasang dengan kayu putih Ini fungsinya sebagai sumbu ya biar cepat terbakar ya teman-teman Dan setelah selesai langkah berikutnya kita bisa siapkan sebuah cobek ya atau sebuah keramik Biar tahan panas ya teman-teman Biar panasnya tidak menembus ke bawah ya teman-teman seperti ini Langkah selanjutnya kita bakar tisu nya seperti ini ya teman-teman dan kita tunggu hingga muncul baranya ya teman-teman Biar muncul asap dulu ya teman-teman baru nanti kemudian kita matikan apinya Kita bisa kipas atau kita bisa tiup ya untuk mematikan apinya ya teman-teman Mungkin bisa dikipas-kipas seperti ini atau mungkin bisa kita tiup ya teman-teman Ini sepertinya sudah ada baranya teman-teman Kita matikan saja apinya dengan cara seperti ini Kita tiup saja ya teman-teman Ini sudah mulai muncul asap ya teman-teman Dan asap inilah yang bisa kita manfaatkan sebagai sebuah aroma terapi dari sebuah bubuk kopi dan minyak kaya putih ya Ini aromanya sangat menyegarkan sekali ya teman-teman Dan selain itu bisa juga kita manfaatkan sebagai obat untuk mengusir nyamuk ya teman-teman Dengan aroma yang sangat menyegarkan dan tidak seperti obat nyamuk bakar badan umumnya ya teman-teman Ini sangat segar sekali ya teman-teman Dari bubuk kopi dan minyak kaya putih itu apa ya Aromanya sangat enak sekali ya teman-teman Dan kalian bisa mencobanya di rumah ya Kalian bisa mempraktekkan di rumah seperti ini ya teman-teman Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya Biar kita kenal juga video kreatif berikutnya dari channel ini Terima kasih Ini aromanya sangat segar sekali ya teman-teman Dari bubuk kopi ya Sangat khas sekali ya baunya Baunya bau enak ya teman-teman Aromanya sangat enak sekali ya teman-teman Ini kalau misalnya di rumah kita banyak nyamuk Atau banyak kewan-kewan kecil ya Kita bisa pergunakan cara ini ya Untuk mengusir nyamuk Dengan aroma yang sangat segar ya Bukan dari aroma obat nyamuk bakar pada umumnya ya teman-teman Ini aromanya kopi ya Seperti aroma terapi Ini asapnya lumayan banyak ya teman-teman Jika sekiranya sudah cukup tinggal kita matikan saja ya Mungkin bisa diteteskan dengan air ya teman-teman Seperti ini Sangat simpel sekali ya Dan mungkin sangat bermanfaat ya Terutama buat saya ya Karena di rumah saya lagi banyak nyamuk ya Karena sudah mulai turun hujan ya teman-teman Hanya dengan sebuah bubuk kopi Dan kayu putih ya teman-teman Kita bisa membuat Sebuah pengusir nyamuk Dan aroma terapi seperti ini Dan mungkin cukup sekian dulu ya Video singkat kali ini Semoga video sederhana ini Ada sedikit manfaat ya Buat teman-teman semua di rumah Dan jika Anda suka dengan cara ini Atau jika menurut Anda Video ini bermanfaat Bermanfaat untuk tekan like di bawah Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman Biar Anda tidak ketekan juga Video kreatif berikutnya dari channel ini Terima kasih menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video kreatif berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax